Intro Di desa yang berada di pelosok Jawa Tengah terpencil jauh dari kemerlap kota jalan untuk menuju desa ini sempit dan berkelok memotong di antara hutan lebat yang hampir menutupi langit saat malam tiba desa ini tenggelam dalam kegelapan hanya diterangi oleh lampu-lampu minyak yang redup Pak Bayu seorang guru yang baru dipindahkan ke desa ini menatap suasana di sekelilingnya dengan rasa penasaran bercampur cemas sudah dua minggu ia tinggal di sini namun setiap malam hawa dingin yang aneh terasa merayap hingga menusuk tulangnya saat Pak Bayu memasuki warung kopi sederhana milik Pu Marni di sore hari yang berkabut ia melihat beberapa warga desa tengah berkumpul berbicara pelan sambil sesekali melirik ke arah luar ia menundukkan kepala lalu duduk di bangku dekat pintu eh Pak Bayu kopi hitam seperti biasa ya? tanya Bu Marni sembari mengusap tangannya pada apron yang sudah lusuh Pak Bayu tersenyum iya Bu Marni kopi hitamnya bikin saya bisa tahan di sini sahutnya mencoba mencairkan suasana Bu Marni tersenyum tipis namun wajahnya tetap menyimpan kekhawatiran yang sulit dijelaskan Pak Bayu menyadari kegelisahan itu dan dengan hati-hati membuka percakapan ada apa sih Bu Marni? kelihatannya ibu dan warga lain sedang gelisah kata Pak Bayu perlahan matanya menata beberapa warga yang tampak menunduk seorang lelaki tua di sudut ruangan Pak Dirman mendengus dan berkumam lirih hah? pasti belum dengar ya Pak Guru di sini banyak kejadian aneh lho Pak Bayu mengangkat alisnya merasa tertarik kejadian aneh maksudnya Pak Bu Marni menata Pak Dirman berusaha memberi isyarat agar tidak banyak bicara namun Pak Dirman hanya menggeleng seolah sudah tidak tahan lagi menyimpan rahasia itu semenjak minggu lalu sudah tiga rumah yang kebobolan bukan pencuri biasa Pak orang-orang bilang ini olah babi ngepet desis Pak Dirman hah? babi ngepet? tanya Pak Bayu terkejut ia pernah mendengar istilah itu sebagai legenda di desa-desa namun tak pernah membayangkan akan mendengarnya langsung warga sini percaya ada seseorang di desa yang menjual jiwanya demi harta lanjut Pak Dirman suaranya semakin pelan namun tegas dia berubah jadi babi setiap malam dan berkeliaran di desa ini mencari uang atau barang berharga Pak Bayu merasa skeptis tapi ia memilih untuk menyimpan rasa tidak percayanya lalu bagaimana bisa tahu itu bukan hanya pencuri biasa dan seorang wanita tua lain Mak Narti menimpali pencuri biasa tidak mungkin bisa masuk tanpa suara dan anehnya lagi uang dan barang hilang begitu saja padahal pintu dan jendela tetap terkunci dari dalam Pak Bayu mencoba tersenyum menenangkan mungkin ada penjelasan lain bu tapi kalau memang begitu kenapa tidak ada yang mencoba mencari tahu siapa pelakunya Umar ini mendesah melirik ke arah pintu sebelum menjawab orang sini pada takut pak kalau salah tuduh bisa cilaka babi ngepet ini bukan main-main kalau memang benar-benar ada warga yang menuduhnya bisa mendapat balasan gaib Pak Bayu berdehem mencoba menutupi rasa takut yang mulai merayap benarkah begitu apa ada yang sudah melihat sosok babi itu Pak Dirman menggeleng namun raut wajahnya berubah ketakutan katanya beberapa malam lalu ada yang melihat seekor babi hitam besar berlari dari rumah Pak Somat ke arah hutan badannya besar mata merah menyala dan itu bukan babi hutan biasa suasana warung berubah mencekam hening sejenak hingga akhirnya Bu Marni berbisik pelan Pak Bayu kalau boleh saran jangan banyak bertanya tentang ini pada warga tidak semua orang suka membicarakannya nanti malah dianggap lancang Pak Bayu terdiam memahami kekhawatiran Bu Marni namun rasa penasarannya semakin besar terutama saat ia mendengar seorang ibu muda di sudut lain warung ibu Lela berbicara pada anaknya pokoknya kalau malam jangan kemana-mana kalau dengar suara aneh langsung tidur saja itu itu babi ngepet yang suka nyari-nyari bisik ibu Lela matanya melirik ke ruang warung seolah memastikan tak ada yang mendengarnya Pak Bayu menekuk kopinya yang mulai dingin mencoba mencerna semua informasi yang baru saja didapatnya entah bagaimana ada sesuatu yang membuatnya merasa waspada ia menatap keluar warung melihat jalan setapak yang semakin gelap oleh bayangan pohon-pohon tinggi di sekeliling desa suara-suara di dalam warung pun semakin pelan dan semua orang tampak tak ingin lagi berbicara tentang babi ngepet itu namun di dalam hatinya Pak Bayu memutuskan apapun yang terjadi ia akan mencari tahu lebih dalam tentang babi ngepet ini keluarga ibu Suruti awalnya hanyalah keluarga biasa di desa itu rumahnya terbuat dari kayu sederhana dan ibu Suruti hidup bertiga bersama suami dan anak sematawayangnya keluarga ini dikenal baik oleh warga meskipun mereka jarang bersosialisasi namun dalam sebulan terakhir kehidupan keluarga busuruti tampak berubah drastis mereka yang semula hidup pas-pasan kini mulai terlihat memiliki banyak barang mewah di suatu pagi yang sepi Pak Bayu kembali ke warung kopi milik bu Marni dan mendapati beberapa warga tengah bergosip ia melihat bu Marni sedang berbicara dengan Pak Rahmat seorang petani setempat yang terkenal suka bicara belak-belakan Pak Rahmat masa iya sih bu Suruti tiba-tiba bisa beli Honda Astrea baru tanya bu Marni setengah berbisik Pak Rahmat menatap keluar warung memastikan tidak ada orang yang mendengar ia mendekat ke arah bu Marni dan Pak Bayu lalu berbicara dengan suara rendah sampean pikir dari mana duitnya lawong suaminya Pak Santo petani biasa sejak kapan petani bisa punya motor baru sama TV layar datar segala Pak Bayu mendengarkan dengan seksama merasa tertarik memangnya ada apa dengan keluarga bu Suruti Pak Rahmat Pak Rahmat melirik Pak Bayu sebentar seolah menimbang apakah ia bisa dipercaya ah Pak Bayu kan baru disini mungkin belum tahu dulu itu keluarga bu Suruti pas-pasan hidupnya sederhana sekali bukan sederhana tapi kurang nah tapi sekarang coba lihat kok tiba-tiba bisa punya astrea baru perabotan lengkap apalagi ada kabar orang kehilangan duit setiap malam nah kalau bukan karena pesukihan terus karena apa bu Marni mengaguk setuju lalu menambahkan ya bener Pak Bayu kami semua juga heran saya sendiri tidak berani menuduh tapi kabar-kabar mereka melakukan pesukihan katanya mereka minta bantuan babi ngepet Pak Bayu terdiam sejenak berusaha mencerna kabar tersebut apa mungkin Bu Suruti yang selama ini saya lihat tenang dan pendiam itu rela melakukan hal seperti itu di sudut warung terdengar suara Mak Narti perempuan tua yang tampak gelisah mendengar obrolan tersebut ia menatap Pak Bayu matanya penuh dengan ketakutan dan kuas padaan Pak Bayu katanya pelan di desa ini nyupang atau pesukihan bukan hal aneh kadang orang yang kita kira tidak mungkin melakukan justru nekat melakukan apa saja demi harta Pak Bayu menatap Mak Narti dengan penuh perhatian ibu yakin bu apa benar keluarga Bu Suruti melakukan pesukihan Mak Narti mendekat lalu berbisik dengan nada penuh rahasia Pak Bayu saya ini sudah lama tinggal di desa ini orang-orang seperti Bu Suruti yang dulu sederhana mendadak kaya raya itu sudah banyak terjadi saya tidak mau asal nuduh tapi saya merasakan ada yang ganjil setiap kali ada kehilangan mereka susru tambah makmur sementara itu di luar warung Pak Rahmat tampak memperhatikan rumah Bu Suruti yang berjarak tak jauh kemarin saya sempat lewat depan rumahnya Pak Bayu saya lihat ada sesuatu yang aneh ada lilin merah menyala di jendela kamarnya lilin itu tidak pernah padam bahkan di tengah hari lilin seperti itu kan biasanya buat ritual ya Pak Bayu merasa semakin penasaran namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh seorang lelaki bertubuh kurus datang wajahnya pucat dan tampak panik Pak somat namanya dan ia adalah salah satu warga yang dikenal tidak banyak bicara bu bumarni tadi malam uang di rumah saya hilang lagi katanya dengan suara bergetar padahal sudah saya simpan di lemari di kunci rapat-rapat tapi paginya hilang tak bersisa bumarni terkejut dan langsung menata Pak Rahmat lihat kan ini pasti bukan pencuri biasa kok bisa setiap kali ada kehilangan keluarga Bu Suruti makin kaya Pak Bayu merasa semakin resah di satu sisi ia tidak ingin menuduh tanpa bukti tapi ia tidak bisa mengabaikan keganjilan yang terjadi Pak somat ujar Pak Bayu akhirnya Pak somat apa anda yakin tidak ada orang lain yang mungkin masuk ke rumah mungkin ada yang memaksa atau membuka kunci Pak somat menggeleng masih terlihat ketakutan saya sudah cek semua Pak guru gemboknya utuh pintu juga terkunci rapat tidak ada tanda-tanda orang masuk tapi uang saya hilang sudah dua kali Pak Rahmat mengangguk setuju menatap Pak Bayu dengan serius lihatkan Pak di desa ini bukan hal baru kalau ada yang pakai jalan pintas kalau memang benar busur tim pelakunya kita harus lakukan sesuatu sebelum kita semua jadi korban namun Bumarni menggeleng dengan tegas Pak Rahmat sampai hati-hati dengan tuduhan salah-salah kita sendiri yang kena masalah belum tentu juga busur tim pelakunya kan ini cuma kabar burung Pak Bayu mengelah nafas merasa ada ketegangan yang makin kuat diantara para warga begini saja Pak Rahmat Bumarni mungkin kita bisa lebih berhati-hati tapi tetap tidak menyebarkan tuduhan yang bisa merugikan orang lain Pak somat yang masih cemas mengangguk saya juga tidak ingin menuduh Pak Bayu tapi kalau benar ini olah babi ngepet kita harus lakukan sesuatu sebentar lagi siapa lagi yang akan kehilangan Pak Bayu menatap keluar warung ke arah rumah busurti yang terlihat tenang dan seolah tak terganggu oleh semua gosip ini dalam benaknya ia merasa semakin penasaran akan kebenaran cerita-cerita ini sesuatu yang tidak kasat mata tampaknya memang terjadi di desa ini dan Pak Bayu memutuskan bahwa ia akan mengamati busurti lebih dekat malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya Pak Bayu yang tengah berjalan pulang dari warung langgananya setelah nyore memutuskan mengambil jalan pintas melewati samping rumah busurti suasana sunyi senyap hanya terdengar suara dedaunan yang tertiup angin saat ia melintasi alaman rumah busurti pandangannya tertumbuk pada cahaya samar dari jendela salah satu ruangan cahaya itu berwarna kemerahan redup namun cukup terlihat dalam kegelapan malam Pak Bayu memperlambat langkahnya dibalik kaca jendela tampak bayangan sebuah lilin merah yang menyala nyala tetap dan tak bergedip sedikit pun hmm ada lilin menyala jam segini benar apa yang dikatakan Pak Rahmat kumam Pak Bayu pelan matanya tak lepas dari jendela itu di saat ia berdiri mematung seseorang menyentuh baunya Pak Bayu terkesiap menulis cepat ternyata itu Pak Rahmat yang tengah berjalan sambil membawa senter kecil Pak Bayu apa yang bapak lakukan disini malam malam bisik Pak Rahmat dengan wajah cemas Pak Bayu mencoba tenang lalu berbisik itu Pak coba lihat ada kenapa harus ada lilin juga Pak Rahmat menggeleng cepat Pak Bayu jangan dekat rumah Busurti kalau malam begini ini bisa bahaya sudah ada banyak kejadian aneh disini dan sekarang sampean malah mau menyelidiki Pak Bayu tersenyum tipis menenangkan saya penasaran saja Pak Rahmat katanya warga sering melihat cahaya lilin ini bener kan apa yang dikatakan sampean Pak Rahmat menelan luda lalu berbisik lebih pelan iya pak lilin itu katanya menyalah setiap kali mereka melakukan ritual kalau bisa jangan disini lama lama pak ayo Pak Bayu mengangguk namun padangannya tetap tertuju pada lilin merah yang berpendar di dalam saat ia menatapnya lebih lama samar samar terdengar suara berbisik dari dalam rumah suara itu sangat pelan nyari seperti desahan pak Bayu menoleh pada pak Rahmat pak dengar itu pak pak rahmat menggeleng dengan cepat pak bayu sebaiknya kita pergi sekarang jangan macam-macam dengan hal begini namun rasa penasaran pak bayu semakin tak terbendung kalau memang ada sesuatu bukankah lebih baik kita tahu kebenarannya pak rahmat tampak gelisah matanya menyiratkan ketakutan yang mendalam pak bayu anda mungkin belum tahu banyak soal desa ini ada hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika jangan terlalu dalam nanti sampean bisa ikut terseret pak bayu mengalah nafas namun ia tetap menatap ke jendela perlahan ia melangkah lebih dekat berusaha mendengar lebih jelas suara dari dalam rumah desahan itu terdengar lagi seperti suara orang merintih diiringi suara berbisik yang asing dan sulit dimengerti Pak rahmat itu suara siapa bisik pak bayu tubuhnya merinding pak rahmat menarik lengan pak bayu dengan kuat pak bayu ayo kita pergi dari sini saja ini bukan urusan kita lilin itu bukan sembarang lilin namun saat pak rahmat menariknya tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah mendekat ke arah jendela pak bayu dan pak rahmat segera bersembunyi dibalik pohon besar tak jauh dari situ dari selah-selah pohon pak bayu mengintip dilihatnya bayangan busurti muncul dibalik jendela wajahnya tampak pucat dan mata yang kosong menatap lurus keluar jendela ia berdiri dengan tegak tangan terjulur garah lilin merah sakan-akan sedang melakukan sesuatu yang tak terlihat pak bayu berbisik pada pak rahmat pak apa yang dia lakukan ya pak rahmat menggigil dia dia sedang melakukan pembacaan mantra pada sosok gaib ini katanya bagian dari ritual pesukihan orang yang melakukan ini katanya meminta harta dengan mengorbankan sesuatu saya denger kalau lilin itu mati atau padam maka seluruh kesepakatan akan batal dan yang melakukannya bisa koit pak bayu menatap pak rahmat dengan kaget lalu kembali mengintip busurti tampak berbisik pelan di depan lilin menjaganya agar lilin itu tetap nyala dan suara desain yang tadi terdengar semakin jelas dan setelah itu ia perlahan melangkah menjauh menghilang di balik ruangan pak bayu menarik nafas panjang saya harus tahu lebih banyak tentang ini pak rahmat ada yang aneh dengan keluarga busurti sekarang dan saya merasa ada yang disembunyikan pak rahmat memegang bau pak bayu dengan erat pak bayu tolong dengar nasihat saya ada beberapa hal yang lebih baik tidak diketahui lilin merah itu setiap kali menyala seseorang di desa ini kehilangan uang atau barang berharga pak bayu mengerutkan dahi merasa semakin resah jadi setiap kali lilin itu dinyalakan ada orang yang dirugikan pak rahmat mengangguk ekspresinya penuh ketakutan iya pak bayu dan setiap kali ada yang kehilangan keluarga busurti tampaknya makin kaya sudah jelas ini bukan kebetulan pak bayu terdiam sejenak mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia dengar namun dalam hati ia tahu mungkin takkan berhenti sampai disini baiklah pak rahmat saya akan hati-hati tapi saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi ujar pak bayu mantap ya wis kalau itu keputusan pak bayu saya tidak bisa melarang tapi hati-hati ya pak jangan sampai terkena kutukan atau terlibat terlalu dalam kadang penasaran itu bisa berujung jelaka pak mereka akhirnya beranjak meninggalkan tempat itu namun malam itu bayangan lilin merah dan suara desan dari rumah busurti terus menghantui pikiran pak bayu malam semakin larut di desa itu tetapi suasana desa bukannya hening justru penuh dengan ketegangan sudah tiga malam berturut-turut warga desa mendengar suara langkah berat yang menggema di jalan-jalan kecil seperti suara kaki besar yang menyeret tubuh beratnya di atas tanah suara itu muncul tiba-tiba di tengah malam dan berhenti mendadak meninggalkan kesunyian yang menusup di malam ketiga pak somat yang rumahnya tak jauh dari persawahan duduk di luang tamunya dengan cemas pintu rumahnya tertutup rapat tetapi tubuhnya bergetar setiap kali ia mendengar suara langkah itu semakin dekat saat fajar tiba warga desa berkumpul di rumah pak manurung ketua RT yang dikenal bijak ekspresi mereka penuh kecemasan dan ketakutan pak rahmat yang tampak pucat mengangkat tangannya mencoba menenangkan suasana saya tidak tahu kalian mendengarnya atau tidak tapi tadi malam suara itu semakin dekat ke rumah saya pak rahmat sambil mengusap wajahnya berkata bu marni yang biasanya tenang kali ini tak bisa menyembunyikan ketakutannya saya juga dengar pak rahmat langkahnya berat sekali seperti ada sesuatu yang besar dan tadi malam saya merasa seperti ada yang mengawasi dari luar jendela pak bayu yang menyaksikan kecemasan para warga semakin penasaran ia berbisik pada bu marni apa sampean yakin itu bukan cuma perasaan sampean bu marni menggeleng wajahnya masih ketakutan saya tidak mungkin salah pak bayu rasanya aneh sekali setiap kali suara itu berhenti perasaan diawas itu semakin kuat bahkan pintu saya tiba-tiba terbuka sendiri di sudut ruangan terdengar suara pak somat yang tiba-tiba bicara lantang tadi malam saya melihatnya pak bayu bukan cuma mendengar suara tapi saya melihat langsung warga yang lain langsung menoleh menata pak somat dengan penasaran dan takut pak manurung mencoba menenangkan suasana yang semakin mencekam tenang pak somat coba jelaskan apa yang sebenarnya sampean lihat pak somat menelan ludah wajahnya tampak pucat saat ia bercerita waktu itu sekitar tengah malam saya dengar suara langkah berat itu lagi lebih dekat dari sebelumnya awalnya saya kira hanya ilusi tapi kemudian saya melihatnya dari jendela pak bayu yang mendengar dengan serius bertanya pelan apa yang ada lihat pak somat dengan suara gemetar pak somat menjawab itu seekor babi besar jauh lebih besar daripada babi yang biasa matanya merah menyalah seperti api dia berkeliaran di alaman depan saya hidungnya mengedus-endus seolah sedang mencari sesuatu suara terkejut langsung memenuhi ruangan beberapa warga mulai berbisik ketakutan pak manurung mencoba menenangkan mereka dengan mengangkat tangannya sabar semuanya bisa jadi kita hanya salah paham bisa saja itu cuma babi hutan yang tersesat ujar pak manurung meskipun raut wajahnya sendiri tanpa khawatir namun pak somat menggeleng keras wajahnya penuh ketakutan tidak mungkin pak manurung saya tahu bedanya kok ini bukan caleng biasa itu itu lebih menyeramkan matanya marah dan saya merasa ada aura jahat dari hewan itu bumarni berbisik pelan ke arah pak bayu pak bayu ini semakin menyerangkan saya takut jangan-jangan ini benar-benar babi ngepet kalau begitu bisa jadi ada yang melakukan pesukian di desa kita pak bayu menarik nafas dalam mencoba tetap tenang meskipun pikirannya mulai terguncang ia merasa perlu mencari tahu kebenaran dari semua cerita ini kalau begitu kita perlu lebih hati-hati kita tidak bisa hanya berdiam diri tanpa tahu apa yang terjadi sebenarnya pak rahmat yang dari tadi diam tiba-tiba angkat bicara nadanya tegas saya setuju dengan pak bayu kita harus menyelidiki ini kalau memang benar ada yang menggunakan babi ngepet untuk pesukian dan kita curiga kepada keluarga busurti kita harus tahu siapa pelaku yang sebenarnya sebelum lebih banyak warga jadi korban bu Marni menata pak rahmat dengan penuh ketakutan apa kita tidak takut kalau ini benar-benar pesukihan siapa tahu kita malah jadi selaka pak somat mengangguk cepat lalu berujar iya bu Marni benar saya rasa kita juga tidak boleh macam-macam dengan maluk seperti itu lah kalau benar itu babi ngepet lah kita bisa kena kutukan pak bayu mencoba meredakan ketakutan mereka kita tidak harus bertindak gegabah tapi setidaknya kita bisa berjaga-jaga kalau semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang aneh di desa ini kita bisa bersama-sama menjaga keselamatan di tengah percakapan itu Marni perempuan tua yang jarang bicara angkat suara kalian semua tahu kan kalau benar ada babi ngepet artinya ada seseorang yang harus mengawasi lilin selama dia berkeliaran kan kalau lilin itu padam maka si pelaku akan terjebak dalam wujud babi dan bisa celaka kan pak manurung menatap Marni dengan heran Marni apa sampehan yakin kalau memang begitu kita harus tahu siapa yang menyalahkan lilin itu Marni mengangguk pelan lalu berbisik saya pernah dengar cerita seperti ini dulu waktu saya masih muda orang yang melakukan ritual pesukian seperti ini rela melakukan apapun demi harta pak bayu merasa firasannya semakin kuat jadi kalau benar ada seseorang yang menjaga lilin bisa jadi kita tahu siapa pelakunya benarkan pak rahmat mereka berdua merujuk pada satu nama ya keluarga pusurti dan di malam berikutnya suasana desa Kedung Malang dipenuhi ketegangan yang sulit dijelaskan pak bayu bersama beberapa warga pak rahmat pak somat dan pak manurung berkumpul di bawah pohon beringin besar yang menjadi titik temu mereka mereka membawa senjata tradisional seperti bumbu runcing golok dan obor bersiap menghadapi apapun yang akan mereka temukan malam itu pak rahmat berbicara pelan sambil menunjuk jalan setapak di sekitar rumah-rumah yang sering menjadi sasaran kehilangan pak bayu saya dan pak somat akan berjaga disini biasanya suara itu muncul dari arah selatan dan bergerak ke utara pak bayu menganggup membenarkan posisi masing-masing baik pak manurung anda berjaga di dekat rumah pak somat siapa tahu hewan itu muncul dari arah sana jangan terlalu jauh dari tempat ini sementara itu suara-suara burung malam terdengar samar diringi angin yang berdesir pelan waktu berjalan lambat membuat mereka semakin waspada sesekali mereka saling melirik merasakan ketegangan yang sama malam semakin larut udara semakin dingin tiba-tiba suara langkah berat mulai terdengar bergema di jalanan yang sunyi pak somat berbisik itu suara langkahnya papa yuk mereka menahan nafas bersiap dan bersembunyi di balik pepohonan bayangan besar merintas cepat sekejap mata tampak seperti seekor babi besar dengan tubuh berkilau di bawah sinar bulan matanya merah menyala membuat tubuh mereka bergidik pak manurung menahan nafas berbisik dengan suara gemetar itu benar-benar dia babi ngepet pak bayu memberi tanda agar mereka tidak bergerak dulu menunggu sosok itu lebih dekat mereka tahu bahwa satu gerakan salah bisa membahayakan nyawa mereka langkah itu semakin mendekat dan saat jarak mereka cukup dekat pak bayu memberi isyarat sekarang mereka segera beramburan mengarahkan obor dan bambu runcing ke arah sosok tersebut babi itu melenguh keras dan mencoba melarikan diri tapi warga sudah mengepungnya singkat cerita mereka berhasil mengepung babi besar tersebut di tengah jalan desa yang sepi babi itu terlihat ketakutan tak seperti hewan biasa yang akan melawan ia hanya mematung tubuhnya gemetar sesekali mengeluarkan suara rintihan yang menyerupai suara manusia warga yang mengelilinginya mulai merasakan keanehan seolah ada sesuatu yang berbeda dari hewan ini saat mereka terus mengepung tiba-tiba terdengar suara angin kencang yang menyapu rumah busurti tempat lilin khusus itu sebelumnya dijaga lilin itu padam secara mendadak dan dalam waktu singkat hewan itu berhenti bergerak seakan kehilangan tenaga pak bayu menatap babi tersebut bingung dan waspada ini kenapa dia tiba-tiba diam pak rahmat yang berada di sebelahnya menggigil saya rasa lilin yang untuk ritual itu lilin yang dijaga keluarga busurti telah padam artinya perjanjian mereka mungkin gagal babi itu mengeluarkan rintian panjang seolah meminta belas kasihan membuat warga yang melihatnya merasakan keanehan yang luar biasa akhirnya setelah babi tersebut terkepung dan tak bisa lagi bergerak warga berusaha menangkapnya namun salah satu warga menyentuh tubuh babi itu ia terkejut saat merasakan tekstur yang berbeda dari kulit bagian tubuh babi itu terlihat mulai mengelupas dan dibawahnya muncul kain lusuh yang menyerupai pakaian manusia pak somat mundur dengan wajah pucat astaga ini manusianya ini pak rahmat memandang dengan ngeri nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat jadi benar ini adalah seseorang yang sengaja menjebakkan tubuhnya ke dalam babi karena ritual itu pak bayu menelan ludah mendekati babi yang kini menunjukkan ciri-ciri manusia bahkan seakan-akan ada wajah manusia yang mulai tampak dibalik kulit babi yang terkelupas itu akhirnya mereka semua menyadari siapa sosok dibalik tubuh babi tersebut salah satu anak busurti yang selama ini jarang terlihat di desa pak manurung yang dari tadi terdiam bergumam pelan jadi keluarga busurti benar-benar melakukan pesugian itu pak bayu tak bisa berhenti memikirkan kejadian itu ia merasa harus tahu lebih dalam mengapa keluarga busurti sampai terlibat dalam pesugiannya mengerikan ini setelah berbicara dengan beberapa tetua desa pak bayu akhirnya mengetahui bahwa busurti demi mengubah nasib keluarganya tergoda untuk melakukan perjanjian gelap dengan makhluk gaib busurti mendapatkan harta dengan syarat tertentu salah satunya adalah menjaga lilin tetap menyala di saat ritual setiap kali anaknya berubah menjadi papi untuk mencari uang namun karena gagal menjaga lilin tetap menyala malam itu dan bersama dengan warga yang menangkapnya perjanjian berubah menjadi kutukan yang mengerikan anak busurti kini terperangkap dalam wujud babi tanpa harapan untuk kembali ke wujud manusia pak bayu menatap busurti yang kini hancur menangis menyesali tindakannya yang telah mengorbankan anaknya sendiri demi harta saya tidak tahu bahwa ini yang akan terjadi saya hanya ingin anak-anak saya hidup lebih baik rintih busurti air matanya mengalir deras pak bayu menatapnya dalam-dalam merasakan betapa keserakaan dan keputusasaan bisa membawa kehancuran yang tak terbayangkan setelah kejadian tersebut beberapa warga yang sempat menyaksikan dengan mata kepala mereka sosok babi ngepet dan pengungkapan identitasnya memilih bungkam seolah berusaha melupakan tragedi mengerikan itu pak bayu yang telah melihat semuanya memutuskan untuk meninggalkan desa membawa cerita kelam ini sebagai pelajaran hidup yang berharga ia meninggalkan desa kedung malang dengan hati yang berat merasa bahwa beberapa hal memang seharusnya tidak diganggu atau dilanggar cerita tentang babi ngepet di desa itu dan keluarga busurti akan tetap hidup dalam ingatan mereka sebagai pelajaran abadi tentang banyak keserakaan dan konsekuensi dari perjanjian gelap yang tak pernah membawa kebaikan selesai semoga terhibur fakta secara pamit wassalamualaikum sampai jumpa di kisah lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati